Tiga sumur kuno ini ditemukan warga di tepi aliran sungai Dusun Besuk desa Toyo Resmi Kabupaten Kediri. Pihak musim berbakala dan kebudayaan Kabupaten Kediri langsung melihat ke lokasi untuk memastikan temuan sumur ini. Dari hasil pemeriksaan petugas, benda tersebut diperkirakan ada sejak era Majapahit di abad ke-12 hingga 15. Benda dengan diameter 70 cm itu merupakan tempat penyimpanan air atau disebut jombong sumur. Jombong sumur yang terbuat dari tembikar atau tanah liat bakar itu untuk mengantisipasi jika air sungai mengering di musim kemarau. Selain itu, dengan adanya temuan sumur tersebut membuktikan bahwa lokasi sekitar dulunya merupakan sebuah pemukiman. Disamakan dengan bis beton, cuma zaman dulu orang-orang nenek moyang kita belum bisa membuat bis beton, dia pakai tanah liat bakar atau tembikar seperti itu. Tapi fungsinya sama, jadi dia membuat bis beton itu untuk membuat sumur dan biasanya memang di sekitar sungai. Karena apa? Ini untuk mengantisipasi ketika sungai kering, sumurnya itu tetap masih mengeluarkan air, air bersih. Nah, ini membuktikan bahwa daerah sini dulunya adalah pemukiman. Jadi mungkin sebelum ada toyo resmi, dulu besok, ini sudah ada desa kuno dulu di sini. Sementara itu, terdapat tiga titik sumur yang ditemukan warga beberapa hari lalu. Sumur tersebut ditemukan warga saat sedang mencari ikan menyisir aliran sungai. Mencari ikan, terus menemukan ada pusaran air, kita gali ternyata ada gentongnya itu. Ada berapa gentong masih di aliran sungai? Yang ketemu masih tiga titik, tapi kabarnya banyak sih, ada beberapa titik. Sesuai Undang-Undang Cekar Budaya No. 11 tahun 2010, pihak dinas terkait berharap masyarakat tidak merusak atau mengambil temuan sumur tersebut. Andi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur Setiap 20 cm, nanti dia. Terima kasih.